Indonesia sebagai wilayah yang dijuluki Ring of Fire, tentu rawan terjadi bencana. Untuk itu masyarakat harus memiliki edukasi mengenai kebencanaan agar dapat melakukan penyelamatan diri saat bencana terjadi. Bincang bencana yang digelar oleh Muhammadiyah Disaster Management Center menghadirkan berbagai ahli kebencanaan. Salah satunya ialah Muhammad Ma'rufin yang konsen di bidang bencana tsunami. Muhammad Ma'rufin menghimbau kepada masyarakat agar selalu peka dan tanggap ketika terjadi bencana, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai seperti tsunami yang terjadi di kota Palu. Ketika sedang berada di wilayah pesisir pantai dan terjadi gempa dengan durasi yang cukup lama, masyarakat menghitung sejak awal gempa terjadi jika lebih dari 30 detik, masyarakat diharuskan menjauhi pantai karena kemungkinan besar akan berpotensi tsunami. Kalau yang harus diberikan itu banyak, tapi pada intinya yang ingin kita tekankan itu adalah ketika kita mengalami sebuah peristiwa gempa dan itu durasinya lama, itu bisa dihitung kok ya. Jadi ketika kita mengalami gempa dan kita sedang berada di tepi laut atau di pantai, kita hitung dulu dari awal gempa itu berapa? Satu, dua, tiga, empat. Dengan hitungan biasa. Kalau sampai 30, maka mari kita jauhi pantai. Itu sebenarnya yang ingin kita tekankan kepada publik. Karena ketika gempa lebih dari 30 detik, itu artinya ada sesuatu yang bisa bergerak di dasar laut. Dan kemudian ada sesuatu yang bisa muncul sebagai gelombang tsunami itu sendiri. Indonesia sebagai wilayah yang rawan terjadi bencana, masyarakat harus memiliki edukasi mengenai kebencanaan agar dapat menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Elmariana, Asrol Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.